Wow, Masya Allah, Tabaraka Allah Perumahan disini semuanya kotak ya Ini yang kaya tuh guys, Masya Allah, Tabaraka Allah Ini ahli Mekah Hikmah dari lockdown 24 jam Jedah yang harusnya sekarang ini udah memasuki musim panas Sekarang dingin kembali dan Udaranya gak ada polusi Masya Allah, Tabaraka Allah Masya Allah, Tabaraka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya dan di video ini saya mau nge-share buat teman-teman semua Tentang cuaca di Saudi Arabia khususnya di Jedah guys yang kembali dingin ya Masya Allah, Tabaraka Allah Saya malam tidur aja sampe gak pake AC guys Semua jendela saya buka ya Yang seharusnya sekarang ini udah musim panas Karena mau memasuki bulan suci Ramadan tuh udah panas Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum biar nama semangat bikin tune-nya Dan lebih semangat mengkak fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia khususnya di Jedah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow Instagram di bawah Bisa ada yang bisa-bisa langsung Ini ruangan segede gini Itu AC-nya dua dong guys Tuh Sana satu Di sana satu Di sini Di Jedah Gak miskin, gak kaya Itu rumahnya harus ada AC Karena kalau gak ada AC bisa-bisa mati kepanasan ya Karena panasnya itu Di atas 30 derajat Celcius Jadi top-topnya panas sekitar 50 derajat Kebayang gak Di suhu 40 derajat Tidur di Ruangan segede gini Gak pake AC Wah Bisa-bisa geletak kepanasan Saya semalam tidur sampai dibuka jendela ya Masya Allah Ini hikmah dari Virus Corona ya Jadi Efek lockdown secara global Bukan di Jedah Saudi Arabia aja Bahkan Hampir seluruh dunia ya Italia, Jerman, Amerika Apalagi di Cina Ini udaranya benar-benar sejuk guys Yang harusnya udah Memasuki musim panas Di atas mendung ya Seperti mau hujan Jadi saya gak harus nyalain AC Jadi biar gak mahal Biar listrik ya Enak Kalau musim dingin Biaya hidup disini menurun Karena gak pake AC guys Beda kalau di Jepang ya Kalau musim dingin tuh katanya Biaya hidup meningkat Karena dinginnya disana Luar biasa Harus pake Penghangat dalam rumah Ini selama lockdown 24 jam Mobil tuh pada berhenti Di depan rumah Jadi udara itu bersih Sekarang gak ada polusi Bayangin aja disini Satu rumah itu Punya mobil tuh Paling sedikit 2 Nah ini tangga saya Sebelah sini Itu mobilnya Ada 7 Sekarang saya mau aktivitas Di bawah Mau nyiram ya Sekarang tuh gak keluar rumah dulu Karena efek lockdown Jadi yang ngurus rumah ini Gak bisa datang Rumahnya itu beda komplek Jadi gak boleh nyebrang jalan Bisa-bisa ditanggap Pokoknya ikutin terus Jangan lupa di subscribe Beli korma di Medina Itu sampai Puluhan kilo Mau di kargo Gak ada kargoan yang datang ya Mungkin dari efek lockdown 24 jam nih ya Nah sekarang saya mau Nyiram tanaman dulu Mataharinya terik Tapi Udaranya dingin guys Masya Allah Nikmat banget Kalau di Saudi dingin terus ya Tapi katanya Kalau Saudi dingin terus Petrol atau minyak Dari dalam Perut bumi itu gak keluar guys Makanya Allah itu Tahu mana yang umatnya butuhkan Saudi Arabia Gak dikasih hujan Tapi dikasih Petrol Kebayang gak disini Gak dikasih hujan Gak dikasih petrol Wah gak semakmur ini Saudi Arabia ya Nah sekarang Udah memasuki musim panas tuh Karena Patokannya itu dari Kurma guys Disini Kalau kurma udah berbuah Itu tandanya udah memasuki musim panas Tapi Masya Allah Sekarang itu udara Malah kembali dingin Efek dari lockdown 24 jam Mobil sebanyak ini Semuanya berhenti di Depan rumah Hanya udaranya bersih Gak ada polusi sekarang Karena sayang ini Terong saya udah mulai pada berbuah Jadi harus Disiram supply airnya Harus Cukup Tuh Satu rumah itu Lebih dari 20 AC ya Disini aja udah 6 Di belakang 6 Terus disana 6 Di depan Berapa Pokoknya satu rumah itu Lebih dari 20 Pokoknya AC Bayang gak bayar listriknya berapa Tapi orang sini mampu Untuk bayarnya Terus air Ini air juga mahal guys Mahal ini air Gak mahal gimana ini air Bukan Dari air hujan Dari penyulingan air laut Nah harus disiram Dengan daun-daunnya Biar Seger Jadi hidup itu Harus kreatif Tanpa batas ya Walaupun disini Gak ada Tanah Gak ada lahan Tapi pot pun jadi Buat bercocok tanam Jangan dulu Buat di inilah Dijual Buat konsumsi aja Ini kan lumayan nih Sekali masak juga Cukup Kalau nanam sendiri itu Punya Kebanggaan tersendiri Nah ini nih Terong udah mulai pada Berbunga Cuman disini Hamanya kucing Tuh itu dipatahin Sama kucing Nah ini nih Nah ini udah disiram Ntar Kucing tuh pada tidur Disini Jadi daunnya harus disiram Gini guys Biar bersih Dari debu Juga Kalau di Indonesia Aduh Kalau di Indonesia Ada hujan Daunnya bersih-bersih Disini Boro-boro Ada hujan Malah Yang ada Angin debu Sari guys Ini harus Dibersihin dulu Seger 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 Tuh Lihat kakek ya Sambil santai Baca Quran Mantap Masya Allah Maafi misuara Num Supir tuh kerjanya Ini cuma nyuci mobil Nggak ada keluar Karena di lockdown 24 jam Ini nih nih Saya tunjukin ya Wuhh Gede tuh Gede Cerongnya Kita masukin lagi Alhamdulillah ya Segitu aja Nyiramnya jangan banyak-banyak Karena disini air mahal Guys Sekarang kita periksa Kebelakang Masya Allah Teberapa Allah Disini tuh Privacy banget Rumah tuh ya Yang namanya Bertetangga Memang disini Nggak ada Sering saya Ngomong seperti itu Saya pernah ngobrol Sama si kakek Saya nanya Rumah ini Tau nggak kamu Pemiliknya siapa Padahal si kakek disini Itu udah puluhan tahun Dan dia nggak tahu dong Malah kebalik Saya yang hafal Yang punya rumah ini Kan ini Yang ngontak Orang Indonesia Banyak ya Yang punya toko Almandura Karena saya terbiasa Di Indonesia Bertetangga ya Tapi bertetangganya Hanya hal-hal yang positif Yang diomongkan Jadi nggak ghibah Mungkin orang sini Nggak mau Banyak bertetangga tuh Nggak mau Ghibah Dan yang mantepnya lagi Orang sini tuh Ketemunya hanya di masjid Baru saling sapa Masya Allah Keberapa Allah Sekarang saya mau naik ke atas Mau nyiram Tanaman yang di atas Pokoknya ikutin terus Jangan lupa di subscribe Di atas loteng Sebelum saya nyiram Mau nunjukin dulu ke kalian ya Lihat parabola Ini parabola jadul Udah nggak dipakai nih guys Ini rumah orang Libanon Parabolanya Tuh rumah disini tuh Semuanya gini ya Kotak Ini belum dicat Ini orang Hadromi Orang Yaman Bikin rumahnya itu Nggak sekaligus guys Pertama satu tingkat Dua Kayak rayap aja ya Itu mobilnya tadi Di bawah ada enam Ini hotel Nah itu toko Indonesia guys Disana Jadi kalau ada gang Deket ke toko Indonesia Saya pengen ngebongkar ini nih Ngebongkar parabola ya Ini parabola jadul Sekarang TV tuh jarang dilihat Saya menunjukin juga ke kalian Ini antena zaman dulu aja Masih ada sampai sekarang Kita naik dulu ke atas sebentar Susah ya Kalau naik Pegangan satu tangan Nah Ini antena zaman dulu Mesti ada Berarti parabola itu Disini juga belum lama kali ya Ini buktinya sih Kake masih ada antena nih Tuh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Rumahan disini semuanya kotak ya Ini yang kaya tuh guys Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini ahli Mecca Hikmah dari lockdown 24 jam Jedah yang harusnya sekarang ini Udah Memasuki musim panas Sekarang Dingin kembali Dan Udaranya Gak ada polusi Masya Allah Sabarok Allah Nah ini tetangga ini Punya anjing nih Tiap malem Gogo Gogo Disini gak ada Hujan Gak ada apa ya Tapi air melimpah Lihat Petek tanaman Ibu saya nih Wow Bagus-bagus ya Orang sudah mah Resepisan Karena petek itu Nah ini korma nih Sampai berbuah itu Membutuhkan waktu Bertahun-tahun Makanya korma itu Mahal Dan Proses pembuahannya juga Harus dikawinkan Segala macem Ini kembang matahari nih Jadi Ya segitu aja dulu Untuk video ringan saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan bisa menghibur kalian semua Kalau kalian suka sama video ini Silahkan kalian klik like Subscribe Dan komen di bawah Silahkan share ke media sosial lainnya Seperti Facebook Instagram Dan share juga Ke grup WA kalian Biar channel saya nambah berkembang See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya